Oke, jadi sekarang gue akan melakukan unboxing dari sepatu yang baru aja gue dapet Jadi, seingat cerita, jadi temen gue tuh lagi ke US Dan otomatis kalau ke US, gue pasti bakal nitip sesuatu yang berbau-bau Sepatu, baju, dan lain-lain Berhubung dengan karena pertama, harga disana lebih murah Kedua, lebih banyak dan lebih variatif size-sizenya dan juga warna-warannya Dan yang ketiga, dimanapun disana tuh pasti bakal dapet lah Jadi kayak sepatu seren apapun pasti bakal dapet Kalau misalnya disana tuh yang toko yang menyediakan semua sepatu itu Flight Club Dan apalagi ya, Stadium Goods Flight Club tuh juga salah satu toko yang bener-bener wah gede banget gokil Dan itu gue kebetulan trial kayak kesana tuh 2 tahun yang lalu Dan gue berharap banget gue bisa kesana lagi dan gue bisa bikin video disana Tapi yang indes, ini bukan di Flight Club Ini jadi gue nitip temen gue di New York Ini belinya di Food Locker Nah, apa itu Food Locker? Food Locker adalah salah satu toko olahraga Yang menyediakan sepatu, aparel basket, dan juga Jordan gitu ya basket Basically, everything that have a connection in sports Yang penting olahraga Oke, so Kita akan buka dulu Nih Dina sepatunya Nah, tuh, tuh, nanti-nanti gue ngasih ya dulu Ini Gue gak tau kenapa ini, tapi dia ngasihnya di kantongan Nike ya Padahal ini sepatunya Adidas Oke, so Here we go Ini dia sepatunya Jadi, sepatu yang gue beli ini adalah Misalnya dari kotak ini, Ultra Boost Tapi, apakah ini Ultra Boost biasa? No Ini adalah Ultra Boost Laceless Ini dia Gue beli dengan harga 200 Dollar Kalian bisa liat disitu 200 Dollar Size 10 US 44 Dan ini Harganya tuh lebih mahal 20 Dollar Dibandingkan Ultra Boost biasa Jadi, kalau Ultra Boost yang biasa Yang ada cage-nya itu Itu harganya 180 Dollar Nah, 180 Dollar itu Sekitar 2,4 Jadi, ini total-total Gue beli Harganya 2,6 Dengan tax berapa-berapa gitu Bisa liat 2,7 2,8 lah Yang jelas Kalau disini tuh harganya 3,4 Kalau gak salah 3,4 ya Berarti itu Gue nge-save atau ngehemat Sekitar 600 ribu Dan ini juga Oke, gue akan kasih liat dulu deh Ya, ini dia sepatunya guys Wuuu Ultra Boost Laceless Ini gue akan kasih 360 view-nya dulu Bener-bener clean Dan simple banget Gak ada tali sepato sama sekali Hanya perekat Ada tang-nya juga disini Boost technology on the bottom 3D heel cup Wah, ini gue paling suka Enak banget Soalnya kalau yang ini Kalau 3D heel cup Itu mereka gak gampang Tergores atau kegaruk Yang gue gak suka Dari Ultra Boost Itu adalah heel cup Gampang banget Tergores atau scratch Nah, berhubungannya Dengan ini pake heel cup 3D heel cup Ini gak bakal bisa tergores Kalau gue Gretek-gretekin apapun Ini paling cuman Minor scratches Dan itu pun gak keliatan Itu yang gue suka Dari Ultra Boost Laceless Dan juga gak di Ini doang kok Gak di Ultra Boost Biasanya Ultra Boost Uncash juga kayak gitu Oke, so here we go Here it is Ultra Boost Laceless Jadi ini Sekali lagi gue bilang Gue beli dengan harga 200 dolar Sekitar 2,6 juta 600 ribu di bawah Eh, 800 ribu malah 800 ribu di bawah Harga sini Di sini tuh gue liat Di Adidas Plaza Indonesia Dan juga Adidas Senayan City Itu mereka pasang harga Di 3,3999 Atau 3,4 Kalau gak salah ya Jangan salahin gue Kalau misalnya gue salah ngomong Yang jelas Gue inget banget Mereka punya Cuma Oh iya Sama Our Daily Dose Senayan City Juga ada Cuma Yang Walaupun mereka tuh Semua nyetok Adidas Laceless Cuma mereka tuh Gak ada Size yang warna hitam Adanya Buat cewek doang Ini cuma size 38 Kalau buat cowok tuh Mereka cuma punya warna biru Sama Sama abu-abu Kalau gak salah Jadi kalau yang ini Mereka gak ada Nah Makanya itu otomatis Gue langsung Ngeliat ke Foot Locker Foot Locker dulu Nah ini enaknya Foot Locker tuh Jadi kalian bisa nge-search Sepatunya Sepatunya Yang lagi rilis ya Misalkan ini kan Ultra Boost Laces nih Gue search Ultra Boost Laces Warna Hitam Misalkan gue nemu Ultra Boost Laces Oke gue pencet Dan itu ada tulisan Warnanya Gue pengen warna apa Gue pengen warna hitam Dan size-nya warna apa Size-nya size apa Size 10 Dan ntar bakal di-list tuh Dimana yang menyediakan Sepatu itu Jadi enaknya itu Jadi semoga banget Bakal ada Foot Locker Di Jakarta Yang gampang banget Nyari sepatunya Tapi Selama Singapura Belum dapet Kayaknya Indonesia Gak bakal dapet Itu prinsip gue Selama hidup Kalau Singapura Belum dapet Indonesia Indonesia pasti belakangan lah Jadi itu yang ada pikiran gue No offense That's what I'm saying Oke so Jadi ini Sepatunya itu kan Agis Ultra Boost Laces Dan ini gue Kebetulan punya Ultra Boost yang lain Ini gue punya 2 Ultra Boost Yang masih brand new Oke guys Jadi disini Gue kebetulan Ntar gue Agak biar lebih gampang nih Jadi disini tuh Ada 3 Ultra Boost Yang gue punya Jadi yang pertama Ini adalah Ultra Boost Laces Yang tadi Gue akan taruh dulu Situ di sini nih Biar gampang Oke Dan setelah itu Disini Kita ada Ultra Boost yang kedua Yaitu Ultra Boost yang biasa Ini kebetulan Ultra Boost Ini Silver Medal Yang jelas Gue mau ngasih liat Perbedaannya Antara Ultra Boost Dari 3 Ultra Boost ini ya Dan yang terakhir Gue ada Ultra Boost Uncage Ini kebetulan Masih baru Semua Kecuali yang ini Ini udah dipakai beberapa kali Oke So Kalian bisa liat Ini perbedaannya Dari 3 ini Itu adalah Yang paling signifikan itu Yang Ultra Boost Laces Tidak mempunyai Tali sepatu Dan kalau misalnya kita liat Yang Ultra Boost biasa Itu mereka Prineate Patternnya juga beda Walaupun sama Ultra Boost Uncage Itu agak-agak mirip gitu ya Mereka ada Mereka ada Ini nih Kayak bolong-bolongannya Disini Dan Kalau tapi Kalau misalnya perbedaan Paling signifikan adalah Ultra Boost Laces Tidak memiliki Lace Atau Tai Sepatu Kalau misalnya kita liat Dari ini perbedaannya Misalkan Kalau Ultra Boost Yang biasa Mereka ada cage Dan mereka ada 3 Stripe Ini menandakan Adidas 3 Stripe Jadi 3 Stripe disini 1, 2, 3 Dan kalau yang di Ultra Boost Uncage Itu mereka naruh Stripe-nya disini Ini nih Ups Nih Itu 2, 3 Nah Kalau yang di Ultra Boost Laces Gue gak tau kenapa Tapi mereka gak Menaruh apa-apa Jadi kalian bisa liat nih Tuh Gak ada apa-apa Gak ada Penandaan Dan bawa 3 Stripe-nya Itu gak Gak dikasih liat Tapi yang itu Sini mereka punya lidah disini nih Buat naruh masukin Dan ini Masukin itu gampang buat guys Jadi Itu adalah perbedaan Dari 3 Ultra Boost Yang ada Di market sekarang Oke so Gue akan mencoba Memperlihatkan Betapa gampangnya Sumpah Ini gampang banget Makenya Tinggal gini doang nih Udah masuk Selesai Dan disini Udah masuk Selesai Gila Dan ini Rasanya itu enak banget Parah Ini udah kayak Ultra Boost yang kayak biasa Bener-bener gak ketat banget Jadi gak kenceng Gak terlalu kenceng Dan juga gak terlalu longgal Eh Longgal Longgar Oke So here you go Ini gue akan kasih Fitpik dikit Sampai ini gak nyamu Sumpah Ini gue pake cana Babe Di Tabur sama ini Gak cocok Gak cocok warah Ya Kayak gini Oke So that's it This is the Adidas Ultra Boost Laceless Oke guys Time for the closing Oke guys Kayaknya itu aja Untuk hari ini Gue berterima kasih Kepada kalian Yang udah pada nonton Dan jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Dan i'll see you In the next one Dan jangan lupa Oh iya guys Kalo misalkan kalian pengen Gue Nge-unboxing lagi Tinggal komen aja Di bawah Ntar gue bakal cari Kalo misalkan Gue nemu barang Yang gue mau Ntar bakal gue beli Dan gue bakal Melakukan unboxing Kalo emang Barangnya tuh Baru Atau brand new Alright guys That's it Goodbye Bye 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 Bye